Intro Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada Di video kali ini kita akan membahas mengenai 14 pemain abroad sudah gabung skuad timnas Indonesia komplet dan siap jalanin latihan perdana di Arab Saudi Sebanyak 14 pemain abroad atau yang berkarir di luar negeri sudah bergabung dengan skuad timnas Indonesia di Arab Saudi untuk persiapan menghadapi laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh asisten pelatih Nova Arianto Iya benar, 14 pemain abroad timnas Indonesia sudah bergabung Ujar dia singkat saat dihubungi Tempo, Senin, tanggal 2 September tahun 2024 Para pemain abroad timnas Indonesia sebelumnya membagikan momen keberangkatan mereka langsung menuju jedah Arab Saudi dari klubnya masing-masing melalui akun Instagram pribadinya pada selasa dini hari WIB, tanggal 2 September Berdasarkan catatan Tempo, setidaknya ada 8 pemain yang sudah berangkat menuju Arab Saudi Mereka adalah Sandi Wals, Tom Haye, Ragnar Orat Mangun, Rafael Struik, Justin Hupner, Ivar Jenner, Sain Patinama, dan Maarten Paes Namun 6 pemain abroad lainnya yakni Jay Izes, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Nathan Chuaon, dan Kelvin Ferdong ternyata telah bertolak ke Arab Saudi Dengan begitu, kini skuad timnas Indonesia sudah komplet sebanyak 26 pemain Sebelumnya, para pemain lokal timnas Indonesia bersama Sinta Eyong dan jajaran pelatihnya telah bertolak ke Arab Saudi dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada minggu, tanggal 1 September tahun 2024, sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat Total ada 12 pemain yang ikut dalam rombongan, termasuk Muhammad Adi Satrio yang sebelumnya absen pada sesi latihan terakhir karena harus menemani istrinya melahirkan Nova mengatakan para pemain abroad timnas Indonesia dalam kondisi baik dan siap mengikuti latihan perdana Semua pemain abroad dalam kondisi yang baik, kami akan latihan perdana malam ini Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Kamis, tanggal 5 September waktu setempat atau Jumat dini hari WIB, tanggal 6 September tahun 2024 Sin Taeyong sebelumnya menjanjikan bahwa dia akan memastikan para pemain timnas Indonesia bekerja keras untuk meraih hasil terbaik dalam laga tersebut Pastinya target mendapatkan hasil yang baik, saya akan berusaha semaksimal mungkin Saya bukan Tuhan, jadi gak bisa tahu hasilnya akan seperti apa kata dia saat ditemui dalam latihan terakhir timnas Indonesia di lapangan Agelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 31 Agustus tahun 2024 Nantinya setelah pertandingan menghadapi tuan rumah Arab Saudi, timnas Indonesia akan menjamu Australia pada laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Putaran ketiga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 10 September mendatang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax